Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu, Salam Budaya Rahayu, Rahayu, Rahayu Saudara-saudara Bogutan Peng Kali ini kami saat ini bertemu dengan Saudara kita nih Sama-sama bagian sejarah Dan perlu saya kasih tau bahwa nanti Semua situs-situs yang belum terdaftar di Google Map Yang masih kebingungan tentang dimana letak lokasinya Langsung mampir saja ke channelnya Roman X Rider Disitu menyediakan rute-rute Ya mas Roman ya Menyediakan rute-rute untuk menuju ke lokasi situs-situs Ke perbakalaan Oke nanti Jangan cek aja channel saya Roman X Rider Nanti saya kasih map sedetail mungkin Sampai menuju ke lokasi situs yang penemuan baru di Karangasem Camatan Telanggu, Mojokerto Mantap Dan bersama Mojokerto TV Nih Selalu bersama Mojokerto TV ini Ya gimana kan kesan untuk hari ini kan Sehat Alhamdulillah Rahayu Alhamdulillah Dan tidak lupa saat ini untuk menuju ke lokasi Ditemanin oleh warga Karangasem Kali Bapak Sintan Pak Bapak Miskan Ini bersedia untuk mengantar kami menuju lokasi penemuan situs terbaru di Desa Karangasem Munggu Pak Suasana saat ini mendung ya Kita lihat pemandangannya sangat-sangat indah ya Jadi teman-teman di luar di Jawa ataupun di luar Jawa silahkan nanti berkunjung ke penemuan situs terbaru di Desa gedung gede ya Pak ya Dusun Karangasem kecamatan Delanggu Kabupaten Mojokerto Seperti ini keadaan untuk menuju penemuan situs terbaru Yang kabarnya kemarin sudah ditinjau oleh BPJB Jawa Timur Semoga nanti ada lanjutan ya Mungkin ada kegiatan ekskavasi seperti itu Dan seperti apa keadaan dari situs Karangasem ini Yuk lanjut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! denna necesit Terima kasih telah menonton! agak bergunungan ya situ ada sungai sungai besar ya dan ini yang seringkali ketika ada situs pasti di dekatnya ada sungai apakah mungkin ya yang katanya dulu memang menggunakan transportasi air inilah penemuan terbarunya saudara-saudara putamping jadi ceritanya itu kepala dusun bersama warga saat itu eh apa ya iseng-iseng begitu menancapkan benda gali ya alat gali dan ketemu dengan batu andesit nah dari situlah dia curiga dan ditampakkan satu satu persatu digali begitu dengan tujuan ingin menampakkan saja begitu memperlihatkan saja apakah betul batu-batu itu merupakan batu alam atau batu dari bagian objek berbakala nah seperti inilah dengan kedalaman sekitar ya enggak sampai ini satu meter sekitar setengah meter lah sudah ditemukan bahkan bahkan di sisi dasar sini nah hanya sekitar 10 cm sudah ketemu dengan struktur batu andesit ya yang manjang nah orientasinya kalau struktur ini dari selatan ke utara ya Nah disitu terlihat di sini nih Hai terus nyampe sini yang terlihat saat ini dia nyudut-nyudut di sini terus ke barat nah kemungkinan di dalam sini masih ada nah ini masih ada ini terus kemungkinan di kedalaman hanya 10 cm ya sekitar segitu ada batu andesit yang terbendam di sini terus di sini juga masih ada dia berlanjur ke sini terus di sini ada lanjutan juga yang ke melihat dari posisinya ya batu andesit ini dia menuju ke selatan dan disini justru eh tidak hanya sekali saja tapi ada dua yang sejajar begitu di sini menuju ke selatan dan nah sampai sini juga masih ada ditemukan di sini juga ini nah disitu dan setelah itu eh dia ke timur nah nih dan tidak begitu dalam secara nah disini juga masih ada ini tidak hanya satu garis saja ya satu ini tapi di sini juga ada dan kemungkinan di dalam sini masih banyak kita lihat di sini banyak batu-batu andesit yang katanya ya menurut informasi dari pak kolo atau kepala dusun ini dulunya tidak semuanya batu-batu andesit ini berada di sini tapi dia berdebaran begitu dan sengaja dikumpulkan sehingga seperti ini keadaannya memang sengaja di taruh di sini terus cek satu-satu ya apa saja yang ada di sini terdapat fragment terakota nah seperti ini ada fragment terakota dengan motif dipis begitu terus nah ini gue ada pecahan dari wadah beberapa pecahan-pecahan macam-macam ya jenisnya terus ada lumpang-lumpang kecil dengan dihandik terus ada eh eh pancuran dari kendi ya fragment pancuran kendi ini nah ini dan juga disini terdapat fragment keramik dan pastinya batu candi ya banyak batu-batu candi yang sengaja dikumpulkan kalau ini memang sudah ada artefak candi ya nah terlihat ada eh lipis-lipis begitu cukup besar terus di saat di dalam situ terdapat eh batu dakon nah nih ada batu dakon juga dengan cekungan-cekungan yang kecil itu ada batu jumbo ya cukup besar nih batu terlihat warna hitam mungkin pembakarannya terlalu terlalu lama sehingga merubah warnanya dari kemerah-merahan menjadi hitam cukup besar dengan lebar satu jengkal lebih panjangnya sekitar dua jengkal ya berarti 40 cm lebih terus di samping itu dengan banyaknya batu-batu balok ya batu-batu candi kita lihat di beberapa bagian ataupun salah satu dari batu candi ini ada batu yang bermotif begitu nah seperti ini ya dan kemungkinan besar ini merupakan bagian dari batu candi oke cukup banyak dan ini bertebaran ceritanya ceritanya bertebaran begitu di persawahan warga dan sama kepala disun disini ini menggerakkan warga menggerakkan warga dikumpulkan di tempat ini terus nah ini saudara-saudara Pakutan Peng ada batu candi dengan nah kelihatan ini motifnya berjirikan penggambaran kalai kita lihat disini oke terus ini juga ada batu candi juga masih terlihat eh lipisnya ya disitu juga orang-orang sekitar dari dulu menamakan tempat ini dengan batu gelang batu gelang ya nah disini ada eh pecahan dari arca ya ini kabarnya ini adalah merupakan artefak arca dari Ganesha namun sudah pecah ini tangannya masih kelihatan nih kan kiri oke artinya memang disini dulu ada bangunan suci begitu apakah disini masih kelihatan nih sayangnya sudah pecah ini tangannya dan beberapa lainnya mungkin ini ya disini terus apakah itu juga pecahnya tadi seperti batu putih ya sepertinya ini kalau jenis batunya sama ya kemungkinan juga bagian bagian dari pecahannya arca ini arca Ganesha ya sepertinya begitu ini kelihatan motif-motif seluruhannya disini kurang tahu apa pecahnya atau rusaknya arca ini rusak secara alami atau memang ada pengerusakan ya kurang tahu juga tidak ada keterangan dari warga tiba-tiba sudah ditemukan dalam keadaan seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati